ini kita mau social experiment ya, dimana anak-anak GH ku taro bakwan disini, harusnya ku tulis ya silahkan ambil gitu ya, oh nanti gua kirim di whatsapp aja deh kalau misalnya abis ini guys, berarti jualan kita laku wuhuu, let's go! guys, banyak diantara kalian yang belum subscribe so, sebelum lanjut video ini, kita subscribe dulu yuk guys, let's go! halo guys, selamat pagi, melaporkan dari gaming house brutal guys ini pagi ini literally gaming house brutal, sedang brutal-brutal lah guys tuh, kalian denger nggak? wuh, kalian denger ga guys, kalian denger ga guys, Guys, kalian denger ga guys? mana sih mereka? oh, di bawah woy, goblok Kevin itu.. ayo coba 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 ini nggak judul kembali beneran sih wah guys, sumpah jadi sebenernya gini guys, jadi ceritanya gini jadi gini, gue singkat ini ya gue singkat untuk menjelasin ya, jadi semalem jadi kan waktu rekod aduh gue ngos-ngosan waktu rekod brutal itu kan si Kevin kan waktu itu kan beli toa kan nah semalem semalem gue iseng mainin, gue iseng mainin gue iseng mainin gitu kan, mainin toa terus si Malik dapet ide untuk ngontainin itu ya itulah ini, bacot buat kayak sumpah si Malik dapet ide buat bikin konten apa namanya bangunin kita pagi-pagi gitu semua anak-anak yang tiru di kibah sama rekaman kemudian udah tau bisik buat sampai sekarang loh hahahaha pagi ini ngakak buat guys, sumpah aduh kocak-kocak gue aja penuh kosan anjir, ngakaknya dari tadi yaudah guys, kita ikutin aktivitas selanjutnya hari ini kocok sumpah gak kak banget let's go ahhah jelakk yelak hehehe hahah shee asli haah iya ke lu buah di.. ke lu buah di bangun di youtube rp aaah asli guys, pokoknya semua, semua orang di rumah ini secara paksa dibangun kayak gitu guys nah kalau gua, kebetulan sama gua udah bakun dari tadi, dari jam 7 gitu loh nah karena gua orang yang baik ya, gua ingetin Malik, Lik jangan lupa Lik, lu konten, lu lagi sumpah guys, sumpah, asli gak akan mati yaudah guys, kita lanjut lagi ya, aktivitas lagi, let's go guys, gua gak tau ya, sampe jam segini, sampe jam segini si Azri tidur biasanya nih guys ya, kalau udah siang dia udah bilang ngajak gua pak, ayo pak makan gitu gak tau nih, kenapa nih guys ya, nanti gua coba sampe ke kamar Azri deh karena kan gua masih gini guys, masih belum bisa, gua masih belum bisa ajak kalian untuk ke kamar Azri karena dia juga belum, maksudnya gini, ada satu hal yang memang di kamar dia itu belum selesai dan kemudian dia nunggu itu selesai dulu baru di kontenin semua guys jadi kita belum bisa refill kamarnya si Azri dulu, begitu oke nah terus kemudian, gua gak tau hari ini rencana, gua Malik juga katanya mau ke bengkel gak tau jadi atau enggak tuh, jadi tadi tuh gua ada dua rencana eh ya ada dua rencana, dimana gua mau ke pasar, mau belanja sayur ataupun buat bahan makanan kemudian si ini loh siapa, Malik, di waktu yang bersamaan Malik aja gua ke bengkel gak tau nih, Malik masih ngobrol di discord, sedangkan katanya mau ke bengkel gua takut-tak hujan aja gitu guys, gitu, siapa yang setuju kalau gua ke pasar deh guys belanja dulu deh guys ya, belanja kali ya atau kita bikin tepung bakwan aja kali ya, bikin bakwan, bakwan tapi bakwannya bukan bakwan jagung guys, bakwan sayur kalau bakwan sayur kan berarti kita harus beli ini harus beli, apa namanya, beli wortel, wortel, kol, sama daun bawang ya sebenernya sih, kalau misalnya kita udah ada kulkas kan enak guys ya, kalau misalnya nanti bahan-bahannya pun lebih masih bisa kita simpen di kulkas gitu, dipastikin begitu guys ya, tapi gua coba deh, gua coba ke pasar dulu tapi nanti kalau misalnya Malik jadi mau ngajak gua ke bengkel ya, kita ikut ke bengkel oke, let's go guys, jadi kita udah sampai ke pasar jadi setelah gua pikir-pikir, tadi di jalan, kalau misalnya gua beli wortel sama kol itu bisa juga kita beli mayonaise, bisa jadi ini guys, apa sih namanya itu aduh gua istilahnya lupa, itu loh yang biasa di hokben itu guys, yang mayonaise, kol, sama wortel nah, jadi bawang jagung, bahan lainnya itu bisa jadi yang si, yang mayonaise itu jadi ini gua udah di pasar nih, kita akan membeli daun bawang mas, mau beli ini dong, berapaan ya? iya berapaan? enggak sebanyak, ha? berapa itu? sekilo, oh sebanyak banyak seberapa lah paling seberapa terus ini ada wortel wortel ini berapa? ini ini yang biasa aja yang lokal, apa? lokal 16 boleh 16 sekilo 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 ya, banyak ya sekilo ya? enggak banyak setengah aja lah setengah aja yes 8 ribu 8 ribu sama ini kol satu satu berapa? satu boleh yang potongan aja ini enggak banyak terus apalagi ya? ini potong lagi apa? semua udah semua aja itu berapa tuh? berapa tuh? 8 ribu udah, ini aja yes udah 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 itu aja sudah sudah itu itu saja itu aja guys banyak-banyak enggak sebenernya kalo pentang itu sengaja gue beli buat tiba-tiba kepikiran ini guys tiba-tiba kepikiran bikin bikin apa? bikin sop kalo sop pake seledri ya? seledri berapa? dikit aja deh ya sama seledri guys ini juga ya bisa bikin sop juga aku tadinya mau bikin bakwan jam ini bukan sayur mas terus pikir-pikir bahannya kan bisa juga buat sop nah cakep udah cukup? udah berapa? loh uang kok cukup gak ya? oh ada deh 100 berapa jadi mas? entah oke terima kasih yoo oke guys jadi ini bahan-bahannya kita sudah beli kita akan segera balik ke GH karena tadi kita harus disuruh segera pulang sama mas Gemma eh tapi kita harus beli sikat dulu guys beli sikat sama sepon titipan mali nanti kita kaitu dari ketok poin kemarin oke let's go guys jadi mas Gemma datang ya dari jauh dia membawa ini guys dia membawa nih nih liat nih yoi buras kencur gula aren asli ini ada ininya guys ada kontak persennya guys dari jamu mae original wih keren banget guys ada kunyit asam sirih ini enak nih guys buat sehat datang bulan guys ya jadi kalau buat kalian datang bulan kunyit asam bagus kunyit asam bagus terus ini cahaya merah nih kalau ini asli jamu guys nih buatannya orang profesional yang bikin bukan kaya ay kaya ay mah gak godok sendiri beda rasanya makanya gini kita mau racik dulu guys racikan ay nih racikan ay ini jahe merahnya sedikit sama kunyit asam mpon mpon kita gak tau rasanya guys ya jadi kita belum coba dulu yang paling enak itu sebenernya beras kencur makanya beras kencur cepet abis guys karena enak racikan boy wuh harusnya diaduk ini diaduknya biasanya pake gula merah aku kan dulu ini guys dagang jamu aku guys jadi paham aku ayo gulik terus dulu? gak ada kan? ada gak? rewind transfer pokoknya yang sama di beli dulu tadi nah terus dicampur sama kunyit asam guys selamat minum guys selamat gulik dulu aja deh dulu dulu naik itu pasti sehari dibuka asam telannya kan? iya kunyit asam wah ini enak sih guys beras kencur enak nih guys kurang kunyit asamnya kebanyakan jadinya kurang mantap ini ini nanti kita coba guys ya oh ini yang kata mas gem pahit itu ini yang ini guys ini kalo jamu ini bilangnya bak minta pahitnya dong nah ini dia kayaknya kayaknya ya kita coba dulu tapi dia habisnya banyak ada wah pahit banget banyak banget apa? ngilapak tuh yow itu 1 atau 05? 1 ngilapak ngilapak tempat ini sangat tidak boleh himpi rekam guys makanya kita harus hati-hati mana ininya? oh kayak ginian guys kita butuhnya irit-irit aja ya gak pak? irit-irit anjing gak perlu ribet ini nampak rasa jari tukang gimana rasanya? tukang jadi tukang saya kan sering jadi tukang sisa berapa tuh? si malu hari-hari malu yang malu-maluin pak hari-hari tukang sumpah kena tangan sumpah demi apapun pak berdarah itu pak nah kayak gitu kan lebih bener nah enggak 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 keras keras ini ya beton juga bisa bismillah ya itu pemaluan terakhir ya pemaluan terakhir ya kenapa pemaluan terakhir memalukan itu? gila kelas enggak pak kelas banget selama-lamanya oke guys sekarang waktunya kita masak ya jadi bahan-bahannya sudah kita sudah kita beli tadi ayah juga tadi datang langsung taruh di kulkas enggak sempat enggak sempat kasih lihat ke kalian tapi kan waktu dipacat tadi udah sambung kasih lihat apa aja kita belanja jualan beli eh jualan lagi beli kol ini kol ini kol ini kol ya tapi kali ini kita enggak terlalu banyak sih guys sebelah kapannya bikinnya yang paling kayak berapa porsia aja kita bikin bakwan bakwan osmp wortel ya kan kol wortel sama seledri wortel dua cukup cukup tuh ih tapi enak banget sekarang guys ya enak guys enak lu gua ngapa-ngapain udah ada udah ada kulkas men lebih asik gak sih guys kalian juga pasti seneng banget kan ngeliat ngeliat air bangga gitu loh guys kita punya udah punya apa udah punya kulkas udah terus apalagi ya udah sih iya udah ini aja jadi ayah nanti potong-potong dulu guys ya ini juga tadi kita udah beli ini nih ini kalo misalnya besok jadi kita bikin sang goreng buat temen-temen sini sebenernya juga ayah juga tadi mikir mau bikin ini guys mau bikin sop tapi gak ada ini gak ada mangkoknya jadi ribet nanti makanan nih sama sama ini maizena maizena ini buat ini buat apa kalo kuah tuh biar kental gitu tapi kan itu kan kalo misalnya kita bikin masakan berkuah sedangkan ini kan kita tidak masak atau bikin makanan berkuah kita bikin bakwan let's go ini guys karena tadi kita lihat tepungnya kurang kita tambahin lagi terus nanti tinggal tambahin air lagi oke oke tinggal proses ya kita goreng ya guys ya let's go yuhuu guys udah jadi dong nih mantap ya ayah gak ini sih guys aku gak masak semuanya tapi maksudku ini kita mau social experiment ya dimana anak-anak GH ku taro bakwan disini harusnya ku tulis ya silahkan ambil gitu ya oh nanti gua kirim di whatsapp aja deh kalo misalnya abis ini guys berarti jualan kita laku wuhuu let's go terpantau-pantau ada yang makan tadi guys ada yang makan tadi guys ada yang makan tadi guys berkurang biarin guys biarin 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 nanti kita kita lihat ya kita coba colong-colong siapa yang mencuri itu makanan terpantau habis guys yes jadi misi hari ini adalah dimana gua literally goreng bakwan dan habiskan sama anak-anak tapi gua ada barang buktinya guys barang buktinya nanti gua taro di thumbnail oke terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 yes bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih